hai assalamualaikum kembali lagi di channel ditarajut di video berikut ini kita mau buat bunga tulip mini di dalam potnya untuk bahan yang kita pakai ada dakron untuk isian bunga dan potnya kemudian benang polycery hakpennya hakpen tulip di nomor tiga ada dua ukuran kawat untuk bunganya ukuran 22 dan untuk daunnya ukuran 24 di sini juga kita memakai kertas tebal seperti ini untuk alas potnya nanti langsung saja ke cara pembuatannya awali dengan membuat slip knot kemudian 14 rantai selesai membuat 14 rantai kita ambil kawat untuk daunnya kita teguk seperti ini lalu kita skip satu lubang dari hakpen buat 2 sc kemudian buat 7 hdc selamat menikmati lalu buat 3 sc di lubang paling akhir kita isi slip stitch satu rantai dan slip stitch sekali lagi seperti ini lanjut untuk bagian sisi sebelahnya kita buat pola kebalikan dari sisi satunya ya buat 3 sc 7 hdc 2 sc lalu kita slip stitch di sc awal buat satu rantai putus benang untuk sisa benangnya ini bisa kita rapikan buat satu lagi seperti ini bagian daun sudah selesai sekarang kita membuat bunganya buat magic ring kemudian 6 sc lalu tarik bunang pendeknya slip stitch di sc pertama lalu tarik bunang pendeknya slip stitch di sc pertama lalu tarik bunang pendeknya slip stitch di sc lalu tarik bunang pendeknya slip stitch di sc lalu tarik bunang pendeknya slip stitch di sc lanjutkan membuat sc increase sebanyak 6 kali atau sampai satu putaran saja tarik bunang pendeknya lalu puff stitch di scnow lalu slip stitch di sc awal lalu lupang pendeknya putaran ketiga buat satu rantai lalu di lubang yang sama buat satu SC di lubang berikutnya isi dengan dua SC dalam satu lubang atau SC increase lanjutkan membuat pola satu SC kemudian SC increase sebanyak satu putaran slip stick di SC awal keputaran keempat buat satu rantai di lubang yang sama satu SC di lubang berikutnya satu SC di lubang berikutnya SC increase ulangi membuat pola dua SC dan SC increase sebanyak satu putaran selesai bagian ini slip stitch di SC awal lanjut ke putaran kelima buat satu rantai lagi kemudian disini tidak ada penambahan jadi kita akan membuat satu SC di setiap lubang selesai satu putaran slip stitch di SC awal lanjutkan membuat pola seperti sebelumnya tanpa ada penambahan ya atau satu SC di setiap lubang sampai putaran 11 seperti ini sudah kita slip stitch kemudian potong benangnya panjang seperti ini ya kemudian ambil kawat kita tekuk dan kita lakukan seperti ini beri sedikit lem di bagian ini lalu kita rekatkan lanjut kita akan mengisi dacron dan kita jahit bagian atas bunganya seperti dalam video lalu kita akan merangkai daun ke bagian batang bunganya boleh kita beri lem atau boleh juga tidak diberi lem ini kita lilit beri jarak 2,5 cm lalu bisa kita pasang daunnya lalu kita lilit sedikit lagi tapi jangan sampai habis ya kawatnya atau jangan sampai ujung ini kita simpul dan kita potong benangnya sekarang kita akan membuat bagian potnya buat magic ring kemudian 7 SC setelah kita tarik benang pendeknya slip stitch di SC awal lanjut ke putaran berikutnya buat satu rantai kemudian di lubang yang sama isi dengan 2 SC atau SC increase lanjutkan membuat SC increase di setiap lubang sampai satu putaran selamat menikmati selamat menikmati lalu slip stitch di SC awal lanjut ke putaran ketiga satu rantai lalu di lubang yang sama satu SC di lubang berikutnya SC increase ulangi membuat pola ulangi membuat pola satu SC kemudian SC increase sebanyak satu putaran lalu kita slip stitch di awal SC lanjut ke putaran berikutnya buat satu rantai lalu di lubang yang sama satu SC di lubang berikutnya satu SC dan di lubang berikutnya SC increase ulangi membuat pola dua SC dan SC increase sebanyak satu putaran nanti slip stitch di SC awal bagian alas sudah selesai kertas tebalan tadi sudah kita potong menyesuaikan lingkar alas potnya ya ini akan kita berilim dan kita tempel seperti ini ini tujuannya nanti agar tidak gampang jatuh ya potnya kemudian kita lanjut ke bagian dinding badan potnya sudah kita buat satu rantai lalu isi tiap-tiap lubangnya dengan satu HDC setelah selesai satu putaran slip stitch di HDC pertama lanjut membuat satu rantai di lubang yang sama satu HDC dan isi tiap-tiap lubangnya dengan satu HDC nanti kalau sudah satu putaran slip stitch di HDC pertama dan lanjutkan membuat dua putaran lagi jadi nanti totalnya ada empat putaran HDC ya seperti ini lalu buat tiga rantai kemudian kita akan buat dc front loop kita akan buat di ruas benang paling depan ini ya buat masing-masing lubang itu dengan satu HDC front loop seperti ini sudah selesai tadi sudah kita slip stitch di dc awal ini kita membuat bagian tutup potnya polanya sama seperti bagian alas ya sekarang kita tinggal memasang bunga di dalam potnya seperti dalam video selamat menikmati selamat menikmati jika ada manik tidak terpakai seperti ini kamu bisa masukkan beberapa ya agar lebih berat kemudian kita masukkan dacron secukupnya kemudian kita akan menjahit di bagian back loop potnya ya di bagian potnya ini di bagian back loop dan di bagian tutupnya kita akan menjahitnya di front loopnya seperti dalam video ini akan kita jahit sampai selesai ya dan ini dia hasilnya terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat dan mudah diikuti dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya wassalamualaikum bye bye Terima kasih telah menonton